Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel Brilliant Farm Kali ini teman-teman Saya membuat video ini di malam hari Karena apa Beberapa hari yang lalu saya order Bibit Lamtoro Taramba di salah satu marketplace Yaitu Tokopedia Teman-teman bisa cek di deskripsi Nah teman-teman Sebelum saya ceritakan Kenapa saya membeli benih Lamtoro Taramba Lokasinya berada di NTB teman-teman Alamatnya Di sini Dari DRH L. Jamaludin Sekokat Labangka Zumbawa NTP Kodepos 84383 Kenapa saya membeli benih Lamtoro Taramba ini teman-teman Karena Tahun 2018 Saya mengikuti Bimtek Kelembagaan dan Usaha Peternakan Di Sentra Kawasan Peternakan Saat itu tahun 2018 yang lalu Pada saat itu Salah satu Mentor Atau salah satu Pembicaranya Itu dari Dinas Peternakan Kabupaten Presi Selatan Maupun Dinas Peternakan Dari Provinsi Dan juga Kalau tidak salah Dibawa beberapa Dosen Ahli Di bidang Pakan Ternak Khususnya pada saat itu Ternak sapi Teman-teman Nah Saat itu Salah satu Pembicara Salah satu Pemateri Itu membawa Yang namanya Bibit Beserta benih Yang belum Tumbuh Lamtoro Taramba Tetapi Pada saat itu Teman-teman Karena Kita juga belum Paham Apa itu Lamtoro Taramba Sehingga Di saat Beliau-beliau Menjelaskan Memberikan Bibit Ya karena kurang wow Menurut Kami Karena apa Kita belum Memahami Walaupun Beliau-beliau Sudah Menjelaskan Kandungan-kandungan Atau nutrisi Nutrisi Yang ada di Lamtoro Taramba Yang dibutuhkan Oleh Ternak Namun Pada saat itu Memang Namanya Orang belum Paham Jadi ya Belum Tertarik Untuk menanam Sehingga Pada saat itu Teman-teman Peserta yang lain Karena Sudah Ada Lokasi Yang ditentukan Untuk breeding Pada saat itu Sehingga Diprioritaskan Untuk mendapatkan Benih Atau bibit tersebut Karena Masih penasaran Apa yang Menjadi kelebihan Dari Lamtoro Taramba Sendiri Saya sering Searching Nah Dari berbagai Artikel Informasi-informasi Yang saya dapatkan Dari Libangpertanian .go.id Bisa teman-teman Nanti cek Di deskripsi juga Linknya Itu dijelaskan Oleh Beberapa peneliti Yang ada Di BBTP Balitbank NTT Jadi BBTP Balitbank NTT Ini Di antaranya Doktor Insinyur Sopia Ratnawati MSI Insinyur Evert Y Ghosang PHD Dan Yanuar Hkadri SPT MSC Jadi dijelaskan Bahwasannya Lamtoro Taramba Ini mempunyai Nilai kandungan Atau nilai nutrisi Yang ternyata Sangat bagus Teman-teman Jika teman-teman Nanti Membacanya Bisa teman-teman Simak disini Dalam BIMTEK Ini Doktor Insinyur Sopia Ratnawati MSI Menjelaskan Keunggulan Lamtoro Taramba Ini Teman-teman Di antaranya Mempunyai Kandungan protein Yang cukup Tinggi Di kisaran 23,7% Hingga 34% Hingga 34% Mudah Didapat Sepanjang Tahun Mengandung Tanin Sehingga Dapat Mencegah Kembung Pada Ruminansiana Jadi Ini Salah Satu Keunggulan Dari Lamtoro Taramba Sendiri Yaitu Mencegah Terjadinya Kembung Pada Ternak Sementara Kita tahu Kembung Itu Sangat Cepat Nantinya Kalau tidak Ditangani Secara Cepat Bisa Mengakibatkan Kematian Pada Ternak Nah Di tanaman Lamtoro Ini Z Tanin Ini Yang Fungsinya Di antaranya Untuk Mencegah Terjadinya Kemung Sudah Ada Teman Teman Dan Tanaman Ini Tahan Terhadap Kutu Loncat Serta Tahan Terhadap Musim Kering Yang Sangat Cocok Dikembangkan Di Wilayah Perbatasan RI RDTL Seperti Kejamatan Tasifeto Timur Secara Secara Lamtoro Di antaranya Perlu Diperhatikan Ada Tiga Tahap Yang Pertama Pembibitan Penanaman Dan Panen Pembibitan Lamtoro Terambah Dapat Dipersiapan Dan Anakan Yang Dikoker Atau Pot Sirit Kurang Lebih Selama Dua Bulan Pada Saat Anakan Sudah Mencapai Tinggi Tanaman 75 Sampai 100 Maka Bisa Dipindahkan Di Lahan Untuk Dilakukan Penanaman Sistem Pola Penanaman Dapat Dalam Bentuk Monokular Khusus Untuk Kebun Pakan Dalam Bentuk Penanaman Lorong Atau Tanaman Konservasi Tanah Dan Air Pada Lahan Berkelerengan Maupun Dalam Larikan Larikan Lebar Dengan Baris Genda Untuk Dikembalakan Ternak Secara Langsung Jadi Ada Beberapa Pilihan Ya Bagi Teman Yang Nantinya Menanam Lantoro Taramba Ini Sendiri Bisa Untuk Dipanen Dan Itu Nantinya Tentu Tidak Sama Dengan Ternak Kita Akan Dikembalakan Di Lahan Penanaman Lantoro Taramba Itu Sendiri Dan Tanaman Lantoro Taramba Sudah Siap Dipanen Ketika Memasuki Musim Hujan Kedua Setelah Penanaman Jika Budidaya Untuk Tujuan Pengembalaan Tanaman Perlu Dipangkas Setinggi 50 cm Jadi Tidak Perlu Tinggi Jika Ternaknya Mau Digembala Di Lahan Tersebut Cukup 50 cm Itu Nantinya Dipotong Sehingga Ternak Diharapkan Bisa Menjangkau Bisa Menjangkau Daun Dari Lantoro Sendiri Selanjutnya Setiap 4 tahun Sekali Untuk Memudahkan Bagi Jangkauan Ternak Gembala Pemberian Lantoro Taramba Keternak Dapat Diberikan Sebagai Pakan Tunggal Ini Salah Satu Salah Satu Kelebihan Yang Menurut Saya Luar Biasa Jadi Bisa Diberikan Pakan Tunggal Dari Lantoro Ini Sementara Ada Beberapa Pakan Yang Lain Yang Tidak Bisa Diberikan Tunggal Teman Teman Tentunya Kita Perlu Mencampur Dari Beberapa Jenis Pakan Itu Sendiri Sehingga Ternak Tidak Terjadi Kembung Diari Dan Lain Sebagainya Tentunya Yang Berefek Negatif Bagi Ternak Kita Saya Lanjutkan Teman Atau Dengan Kombinasi 60% Rumput 40% Lantoro Atau Kita Balik 60% Yaitu Lantoro Dan 40% Yaitu Rumput Ditambah Dengan Sedikit Pakan Sumber Energi Seperti Jagung Dedak Padi Atau Umbian Sebanyak 0,2% Sampai 0,3% Berat Kering Dari Berat Badan Ternak Nah Teman Teman Disini Saya Rasa Sangat Luar Biasa Dari Tanaman Lantoro Taramba Ini Karena Dari Keterangan Peneliti Ini Yaitu Dr. Insinyur Sophia Ratnawati MSI Menjelaskan Yang 100% Pun Kita Berikan Lantoro Taramba Ini Keterna Itu Sudah Bagus Juga Nanti Hasilnya Dari Informasi Yang Disampaikan Ntt Libang Pertanian .go .id Ini Tentunya Sangat Informatif Sekali Yang Seharusnya Kita Sebagai Peternak Kenapa Harus Menyiapkan Pakan Ini Berdasarkan Pengalaman Kenapa Di Konten Konten Youtube Saya Video Video Saya Menjelaskan Banyak Sekali Terkait Dengan Pakan Kenapa Karena Salah Satunya Saya Punya Pengalaman Teman Teman Pada Saat Itu Ternak Atau Di Kandang Itu Penuh Jumlahnya 14 Ekor Pada Saat Itu Karena Ada Kondisi Yang Diluar Dugaan Sehingga Pakan Hijauan Saya Menjadi Berkurang Sehingga Pakan Hijauan Yang Saya Meliki Itu Mempengaruhi Pertumbuhan Dari Ternak Saya Sendiri Sehingga Apa Saya Menyadari Bahwa Pakan Itu Tidak Bisa Kita Sepelekan Pakan Itu Harus Kita Antisipasi Jangan Sampai Telat Habis Kita Tidak Punya Cadangan Sehingga Kita Sebagai Peternak Tentunya Bisa Menyediakan Pakan Pakan Yang Baik Bagi Ternak Kita Dengan Cara Kita Menanam Hijauan Hijauan Yang Bernutrisi Baik Bagi Ternak Kita Yang Sudah Saya Tanam Contohnya Ada Rumput Pakcong Rumput Kolonjono Rumput Setaria Indigo Vera Di 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 Sini Saya Akan Tanam Lantoro Taramba Insyaallah Di Kedepan Kami Juga Akan Menanam Kaliandra Seperti Seperti Itu Mungkin Kita Bisa Menyediakan Pakan Yang Baik Untuk Ternak Kita Sehingga Apa Yang Terjadi Kita Sebagai Peternak Bisa Mencukupi Pakan Bagi Ternak Kita Dengan Biaya Yang Murah Bernutrisi Tentunya Tidak Murahan Dan Dapat Mencukupi Sepanjang Kita Peternak Nah Itu Mungkin Teman Teman Dan Selanjutnya Teman Teman Saya Ceritakan Disini Juga Jadi Teman Teman Yang Memulai Peternak Jangan Sampai Kekurangan Pakan Teman Teman Jadi Banyak Sekali Teori Teori Yang Bisa Kita Lihat Dimana Terkadang Kalau Kita Salah Memahami Kita Lebih Mendahulukan Ternak Padahal Nantinya Kita Di saat Berternak Apa Yang Harus Kita Lakukan Terlebih Dahulu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Ketersediaan Pakan Untuk Ternak Kita Itu Cukup Itu Sebenarnya Guncinya Jadi Pengalaman Pengalaman Itu Teman Teman Sehingga Di Channel Brilliant Fam Ini Banyak Mengulas Bagaimana Kita Menyediakan Pakan Bagi Ternak Hingga Nantinya Tidak Kekurangan Ternak Kita Jadi Setelah Ini Nanti Saya Akan Lanjutkan Video Ini Dengan Bagaimana Cara Menanam Bagaimana Cara Merawat Dan Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Dari Lamtoro Taramba Ini Nantinya Bagaimana Perkembangannya Teman Teman Bisa Saksikan Terus Di Channel Brilliant Fam Ini Dan Mudah Mudahan Teman Teman Juga Menanam Lamtoro Taramba Ini Karena Apa Karena Kita Tahu Kandungan Yang Sangat Baik Untuk Ternak Kita Tentunya Murah Bisa Kita Dapatkan Dengan Mudah Dan Tidak Murahan Mungkin Seperti itu Teman Teman Cukup Kita Menanam Lamtoro Taramba Ini Dan Dicampur Dengan Rumput Itu Sudah Sudah Cukup Untuk Ternak Kita Ada Pun Teman Teman Mau Lebih Mau Lebih Cepat Di Perkembangannya Tentu Bisa Ditambahkan Dengan Bahan Bahan Yang Lain Contoh Di Daerah Teman Teman Ada Konsentrat Ada Polar Dan Lain Sebagainya Yang Disitu Bagus Semuanya Untuk Ternak Dan Mencukupi Tentunya Itu Tidak Bisa Dikesampingkan Untuk Perkembangan Ternak Kita Oke Teman Teman Saksikan Video Selanjutnya Bagaimana Saya Menyemai Atau Menanam Benih Lam Toro Ini Teman Teman Saksikan Video Selanjutnya Saya Nanti Akan Buatkan Videonya Bagaimana Cara Menanam Lam Toro Teramba Ini Oke Teman Teman Sebelumnya Bagi Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Belian Farm Jangan Lupa Disubscribe Like Dan Comment Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Teman Teman Bisa Mendapatkan Update Terbaru Dari Channel Brilliant Farm Ini Salam Marit Salam Brilliant Farm